Hasil timnas Indonesia U23 vs Thailand, diwarnai 4 kartu merah. Garuda Muda kalah 0-1 timnas Indonesia U23 menelan kekalahan tipis 0-1 atas Thailand dalam semifinal sepak bola SEA Games 2022 di Stadion Tintruong, Kamis, tanggal 19 Mei tahun 2022, sore WIB. Kekalahan timnas Indonesia U23 diberikan oleh Weradep Pompan yang membobol gawang Hernando Ari pada babak pertama Extra Time, gol Weradep Pompan sekaligus mengakhiri perlawanan timnas Indonesia U23 yang menyerah 0-1. Dengan hasil ini, timnas Indonesia U23 dipastikan gagal meraih medali emas, sementara Thailand melaju ke final sepak bola SEA Games 2022 yang akan melawan pemenang dari Vietnam vs Malaysia. Selain itu pada penghujung laga Extra Time, 3 pemain kartu timnas Indonesia U23 kena kartu merah yakni Firza Andika, Rahmat Irianto dan Riki Kambuaya. Adapun pemain Thailand juga mendapat kartu merah ialah William Gabriel, timnas Indonesia U23 tampil mendominasi permainan saat laga telah berusia 5 menit. Serangan timnas Indonesia U23 kerap bertumpu kepada pergerakan Ege Maulana yang sering mengandalkan akselerasinya, menit ke-10 pelanggaran pemain Thailand kepada Ege Maulana membuat timnas Indonesia U23 dihadiahi tendangan bebas. Ege yang melaju sebagai eksekutor tendangan bebas langsung mengarahkan bola ke dalam kotak penalti lawan. Sayangnya umpan terukur Ege gagal dimanfaatkan rekannya yang berada di area pertahanan Thailand. Sejauh ini, Thailand masih kesulitan mengembangkan permainan maupun menembus pertahanan Garuda Muda. Usaha Thailand masih putus di tengah lapangan saat mencoba memulai serangannya, percobaan Thailand akhirnya bisa mencapai pertahanan Garuda Muda pada menit 18 melalui percobaan umpan lambung yang berujung tendangan pojok. Kesempatan itu sendiri tidak membuahkan tembakan ke gawang Hernando Ari, jual beli serangan diperagakan oleh timnas Indonesia U23 dan Thailand pada periode menit 20 hingga 25. Situasi ini menghasilkan tembakan pertama kali bagi Thailand yang dilepaskan oleh Chaya Pipat, Hernando berhasil menepis tendangan itu dan berujung tendangan pojok yang tidak membahayakan. Menit 29, Farudin melanggar pemain Thailand di depan kotak penalti Garuda Muda, pemain Thailand yang bernomor punggung 8 mengarahkan bola tendangan bebas langsung ke gawang Hernando. Percobaan itu untungnya masih bisa membentur punggung barisan pagar betis yang dibentuk pemain Alfeandra Dewang Gadekaka. Akibatnya, Thailand mendapat dua tendangan pojok beruntun yang juga masih belum bisa meruntuhkan kokohnya pertahanan Garuda Muda. Menit 37, Marcelino dilanggar pemain Thailand dekat samping kanan kotak penalti setelah menerima umpan Mark Lok, peluang Garuda Muda dari tendangan bebas diambil oleh Klok untuk mengarahkan bola langsung ke pertahanan lawan. Bola hasil umpan Klok berhasil disambut Rizky Rido dengan sundulan yang menyamping dari gawang kawin. Penghujung paru pertama, Klok hampir saja menjebol gawang kawin melalui skema tendangan pojok. Eksekusi tendangan pojok Klok mengenai tiang gawang Thailand dan bola keluar lapangan. Gagalnya peluang Klok sekaligus menutup paru pertama dengan skor 0-0. Awal babak kedua, timnas Indonesia U23 dan Thailand kembali memperagakan jual-beli serangan. Situasi ini belum bisa membuahkan gol bagi kedua tim hingga babak kedua berusia 12 menit. Thailand dihadiahi tendangan bebas dekat kotak penalti pada menit 59 akibat pelanggaran Marcelino Ferdinand yang berujung kartu kuning eksekusi tendangan bebas Thailand juga belum membuahkan peluang yang berarti. Sejak menit 61, pertahanan Garuda Muda masih belum bisa keluar dari pertahanan Thailand. Sinta Aeyong melakukan rotasi dengan menampilkan Syahrian Abimanyu dan Sadil Ramdhani. Kedua pemain itu masuk untuk menggantikan Marcelino bersama Witan. Akhir laga, Egy mencoba mengejar umpan yang mengarah kepadanya dan diakhiri dengan sebuah tembakan. Bola tembakan Egy masih berada di pelukan kawin. Sayangnya Egy justru malah cedera akibat salah tumpuan. Situasi ini membuat Sinta Aeyong mengganti Egy dengan Muhammad Ridwan. Sementara satu pergantian lagi yakni Ronaldo Kwate untuk mengisi posisi Irfan jauh hari. Keluarnya Irfan serta Egy sekaligus mengakhiri babak kedua yang bertahan dengan kedudukan 0-0. Laga dilanjutkan tambahan waktu 2x15 menit. Pada awal ekstra time pertama, Timnas Indonesia U23 harus kebobolan lewat Weradep Pompan pada menit 95. Weradep menjebol gawang Hernando melalui tendangan keras dari dalam kotak penalti. Gol pemain Muang Tong United ini merupakan andil dari rekannya Ben Davis yang umpannya gagal dihentikan Dewangga. Keunggulan 0-1 Thailand bertahan hingga babak ekstra time sisai.